Pihak telekonser angkat bicara terkait hilangnya sinyal yang dialami para pelanggannya di wilayah Sumatera. Kebakaran di fasilitas sentra telepon otomat atau SDU telekom di kota Pekanbaru jadi penyebabnya. PIS Presiden Komforet Komunikasi Terkonser Dany Abidin menunturkan kejadian tersebut berdampak pada layanan panggilan suara atau telepon dan SMS yang mana sementara ini belum bisa digunakan. Kebakaran di fasilitas SDU telekom di kota Pekanbaru itu juga menyebabkan penurunan kualitas akses data saat para pelanggan telekonser di sejumlah wilayah Sumatera ketika akan mengakses internet. Saat ini tim teknis terkonser masih berupaya memaksimalkan untuk memulihkan layanan secara keseluruhan agar dapat berjalan normal kembali. Kami akan sampaikan informasi lebih lanjut sejarah berkala untuk perkembangan proses pemulihan layanan tersebut. Ujar Dany Abidin dalam siaran festnya pada Selasa 11 Agustus 2020. Adapun dalam kejadian ini, telekonser menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan yang terdampak atas gangguan dan ketidaknyamanan yang terjadi. Terima kasih atas kepercayaan pelanggan untuk tetap menggunakan layanan terkonser, pungkas pria yang disapa adik ini. Diberitakan sebelumnya, sore ini banyak warga bertanya ada apa dengan layanan terkonser. Mereka mengalami sejumlah kendala, mulai tak bisa menelpon atau isi pulsa. Keluh kesah konsumen ini tumpah ruah di Twitter pada Selasa 11 Agustus 2020. Mereka mempertanyakan ada apa dengan layanan terkonser. Keluhan ini dirasakan sejumlah konsumen dari Aceh sampai di Padang, Patam, Pekanbaru, dan malah sejumlah pengguna di Jakarta. Masalah yang mereka hadapi bermacam-macam seperti tidak bisa menelepon sampai mengisi pulsa.